Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak, ada tanggapan terkait sejumlah demo yang terjadi di nama ini, Pak, dan bagaimana dengan mahasiswa yang masih ditahangkan, Pak? Yang ditahan, Pak. Ya, negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Dan saya titip, hanya saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertip dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo. Untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Pak, selalu ada tanggapan dari pemerintah, Pak, terkait ujur keadaan yang dipahas dengan cepat oleh DPR kemarin? Apa? Saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang, respon yang cepat. Ada hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga, yang mendesak. Misalnya seperti rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.